Eternal Secret King Season 124 Bab 1231, Tubuh Dharma Rulai Sosok perkasa tubuh bersama dapat melepaskan kekuatan surga dan bumi yang sangat besar bersama dengan momentum surga dan bumi yang tak tertandingi dengan setiap gerakan. Sosok perkasa tubuh bersama menyatu dengan langit dan bumi. Tentu saja, kekuatan tempur di alam konjoin bodi juga bervariasi. Kekuatan tempur tetua Zong dan Ding jelas jauh lebih kuat daripada tokoh perkasa dari Sekte Harimau Naga yang mati di tangan roh malam di luar kota Pingyang. Su Zemo merasakan tekanan. Tidak peduli apa, dia berada di alam karakteristik Dharma. Jika dia ingin membalas terhadap tekanan dan kekuatan sosok perkasa tubuh bersama, dia hanya bisa mengandalkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Bangkit! Teriak Su Zemo. Ledakan! Sebuah hantu melayang ke langit dari tubuh Su Zemo. Itu dibalut baju besi dan memancarkan ki iblis gemuruh yang gelap gulita. Memegang sabit hitam, itu membunuh. Itu adalah tubuh Dharma iblis surgawi yang tingginya 85 kaki. Kerumunan itu tercengang. Semua orang dari Dragon Tiger Sekte mendonga secara naluriah dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat keberadaan seperti iblis yang gigi ini. 85 Kaki Karakteristik Dharma dengan ketinggian ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau berani bayangkan sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Desolate Marsial hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Jika dia terus berkultivasi, karakteristik Dharma langit dan buminya akan terus tumbuh dan pada saat itu, ada kemungkinan besar itu akan menjadi karakteristik Dharma tertinggi setinggi 90 kaki. Peringkat karakteristik Dharma diadakan setiap seribu tahun sekali. Namun, sudah bertahun-tahun sejak karakteristik Dharma tertinggi muncul di dunia kultivasi. Yang terbaru adalah Extreme Fire. Tidak lama kemudian, api ekstrim menerobos dan menggabungkan karakteristik Dharma-nya dengan tubuhnya untuk menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Karakteristik Dharma tertinggi itu muncul dengan cepat dan tidak menimbulkan banyak kehebohan. Di Medan Perang Awalnya, lonceng perunggu raksasa telah menjepit Su Simo di tempat, memperlambat gerakannya dan memberinya tekanan besar. Tapi sekarang, tubuh Dharma Iblis Surgawi melonjak ke langit dan menyelesaikan tekanan pada Su Simo secara instan. Memotong. Dia menunjuk ke depan. Mata tubuh Dharma Iblis Surgawi bersinar dengan dua lampu iblis hitam pekat. Mengangkat lengannya, sabit raksasa itu menarik cahaya dingin berbentuk bulan sabit di udara dan menebas kuat ripot emas gelap yang masuk. Dentang. Percikan terbang saat kedua senjata bertabrakan. Tripot emas gelap dikirim terbang. Tubuh Dharma Iblis Surgawi hanya bergoyang tanpa mundur satu langkah pun. Namun, Penatua Ding terhuyung mundur tiga langkah dengan tatapan gelap dan ekspresi muram. Kekuatan karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki sangat menakutkan. Memegang sabit raksasa di tangannya, tubuh Dharma Iblis Surgawi memelototi Penatua Ding dan menggeram dalam-dalam. Seketika, itu mengerahkan kekuatan dan menyerbu ke depan. Iblis, jangan sombong sekarang. Tidak jauh dari situ, Tetua Zong berteriak dan menamparkan lonceng perunggu raksasa itu dengan kejam. Om. Serangan domain suara yang menakutkan turun. Tubuh Dharma Iblis Surgawi bergidik seolah-olah telah mengalami pukulan besar. Itu berhenti sejenak dan kecepatannya juga melambat. Serangan domain suara sangat mematikan dan bahkan Su Zimo merasakan sakit yang tajam di telinganya. Tapi segera, bahasa Sansekerta terdengar dalam kesadarannya dan menghilangkan kekuatan itu. Meskipun ekspresi Penatua Zong tidak berubah, badai muncul di hatinya. Keterampilan rahasia domain suaranya sangat menakutkan. Dengan amplifikasi lonceng perunggu raksasa, serangan domain suara yang mematikan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh konjoin bodi Mighty Figures. Memikirkan bahwa Desolate Martial berhasil menahannya. Dentang. Penatua Zong melemparkan lonceng perunggu raksasa dan bertabrakan dengan sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi. Kali ini, Penatua Zong tidak mundur. Ini tidak berarti bahwa Penatua Zong lebih kuat dari Penatua Ding. Itu karena Penatua Zong telah menggunakan keterampilan rahasia domain suara untuk mempengaruhi kecepatan tubuh Dharma Iblis Surgawi, bahkan kekuatannya hilang secara signifikan. Dentang. 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 Tubuh Dharma Iblis Surgawi mengangkat sabit hitamnya dan bentrok dengan Tetua Zong Danding. Tubuh Dharma Iblis Surgawi sangat kuat. Jika kedua tetua berpisah, akan sulit bagi salah satu untuk bertahan melawan kekuatan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Tapi sekarang, Tetua Zong Danding memiliki kemistri dalam koordinasi mereka. Saat sesuatu terjadi pada satu pihak, pihak lain akan mengirim dukungan dengan cepat sehingga tubuh Dharma Iblis Surgawi tidak dapat mempertahankan serangan mematikannya. Dengan itu, tubuh Dharma Iblis Surgawi secara bertahap dirugikan. Bela diri sunyi. Penatua Zong berteriak, Apakah itu kartu trufmu? Meskipun karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki itu kuat, tidak mungkin bagimu untuk menantang Sekte Harimau Naga dengan karakteristik Dharma itu. Bang, bang. Keduanya melepaskan kekuatan Dharma mereka pada saat yang sama dan bentrok dengan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Tubuh Dharma Iblis Surgawi terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Bibir Suzimo melengkung dan dia berkata dengan cara yang mengejutkan, karena satu karakteristik Dharma Langit dan Bumi tidak akan berhasil, aku akan memanggil dua. Ledakan. Itu adalah suara memekakan telinga lainnya. Sebuah hantu melonjak ke langit, botak dan mengenakan jubah biarawan, ia memegang tasbih dan memiliki kepala yang lebih rendah. Karakteristik Dharma ini bermartabat dan tubuhnya tampak tertutup lapisan emas. Apa? I itu karakteristik Dharma Langit dan Bumi kedua. Bela diri desolate berhasil menyingkat dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi setelah memasuki alam karakteristik Dharma. Asal-usul karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu juga tidak sederhana. Jika saya tidak salah, itu seharusnya tubuh Dharma Rulai yang legendaris. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, karakteristik Dharma yang bermartabat tumbuh terus-menerus. Sepuluh kaki. Tiga puluh kaki. Lima puluh kaki. Dalam sekejap mata, karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah tumbuh hingga delapan puluh kaki. Selanjutnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Delapan puluh lima kaki. Tak lama, karakteristik Dharma Langit dan Bumi tumbuh hingga ketinggian delapan puluh lima kaki sebelum benar-benar berhenti. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi delapan puluh lima kaki sudah cukup untuk menggerakkan seluruh dunia kultivasi wilayah utara, apalagi dua. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi ini adalah salah satu tubuh Dharma terkuat dari biara-biara Buddha, tubuh Dharma Rulai. Alasan mengapa Suzimo mampu menciptakan tubuh Dharma Rulai terutama karena Sutra Rulai Hari Agung. Tentu saja, alasan mengapa tubuh Dharma Rulai bisa tumbuh ke tingkat seperti itu juga karena hampir lima ribu tahun kultivasi dan pemahaman dalam agama Buddha. Dua raksasa gigi berdiri di antara pegunungan Dragon Tiger Sek. Salah satunya adalah kekerasan dan tajam. Yang lain tenang seperti air. Salah satunya adalah karakteristik Dharma dari biara-biara Buddha. Salah satunya adalah tubuh Dharma dari sekte iblis. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang sama sekali berbeda dari garis keturunan yang berbeda bertarung berdampingan tanpa perlawanan. Bunuh dia. Dia menunjuk ke depan. Bang, bang. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergerak pada saat yang bersamaan. Kaki besar mereka menginjak tanah, menyebabkan kegemparan. Alasan mengapa tetua Zong dan Ding dapat memaksa kembali tubuh Dharma iblis surgawi adalah karena mereka memiliki kemistri satu sama lain dan itu adalah dua lawan satu. Sekarang tubuh Dharma Rulai telah bergabung dengan medan perang dan memisahkan tetua Zong dan Ding. Keuntungan mereka hilang. Dalam waktu kurang dari sepuluh ronde, tetua Zong dan Ding bertarung sendiri dan sudah terus kehilangan tempat, mereka tidak bisa menghentikan kemajuan tubuh Dharma iblis surgawi dan tubuh Dharma Rulai sama sekali. Ketika badan Dharma Rulai berdiri diam, ia menundukkan kepalanya dan tidak tampak sedih atau gembira. Itu tenang dan lembut. Namun, dengan satu pemikiran dari Su Zimo. Tubuh Dharma Rulai membuka matanya dan mengeluarkan dua tatapan gemetar. Tatapan berlian marah. Tatapan itu menyebabkan keberanian Penatua Zong melemah dan dia panik, seni Dharma yang baru saja dia sihir telah hilang. Dentang Badan Dharma Rulai meninju dan memukul lonceng perunggu raksasa. Itu seperti pilar batu raksasa yang menghantam lonceng perunggu raksasa. Bel berbunyi dengan keras dan tiba-tiba meledak. Penatua Zong, yang paling dekat dengan senjata Dharma, berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Telinganya tertusuk oleh serangan domen suara yang dilepaskan oleh senjata dharmanya sendiri dan darah menyembur keluar. Bab 1232, membunuh sosok perkasa. Lonceng perunggu raksasa dikirim terbang oleh satu pukulan dari badan Dharma Rulai. Itu sangat cepat dan membawa kekuatan yang menakutkan saat menabrak Tetua Zong. Penatua Zong tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengulurkan tangannya saat kidarahnya melonjak untuk menerima lonceng perunggu raksasa. Bang! Dia bergidik dan ekspresinya berubah saat dia meludahkan seteguk darah. Kekuatan tubuh Dharma Rulai terlalu kuat. Tubuh Dharma Rulai berasal dari klasik mistik tertinggi dari biara-biara Buddhis, Sutra Rulai Hari Agung. Namun, ada banyak warisan Buddhis yang terkondensasi pada tubuh Dharma. Selain biara Daming dan biara Fahua, ada juga beberapa peninggalan Buddha kuno di pemakaman Patung Batu. Mata para pembudidaya Sekte Harimau Naga dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan ketika dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma, karakteristik Dharma langit dan bumi sepanjang 85 kaki sudah cukup baginya untuk memerintah tertinggi di seluruh alam kultivasi yang sama dan bahkan bisa membunuh lawan yang merupakan alam kultivasi utama di atasnya. Tapi sekarang, Desolate Martial telah membentuk dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan psikologis bahkan lebih kuat daripada dampak visual dari dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Banyak pembudidaya Dragon Tiger Sekte bahkan memendam pemikiran bahwa Desolate Martial tidak terkalahkan. Baik itu Dewa Dao karakteristik Dharma dari alam kultivasi yang sama atau jiwa baru lahir dan pembalikan void dari generasi muda, semuanya merasa putus asa. Dua karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki menghancurkan pertahanan mental para pembudidaya Sekte Harimau Naga. Bahkan Penatua Zong dan Ding merasa menyesal saat ini, apalagi mereka. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti sekarang. Membunuh. Mengaduki darah mereka hingga batasnya, kedua tetua itu meraung, apa yang kalian tunggu. Sebelum kalimat mereka selesai, dua sosok tiba-tiba melintas dan melesat ke arah Suzimo dengan aura menakutkan dan niat membunuh yang gemetar. Dua sosok perkasa tubuh konjoin lainnya. Itu adalah dasar dari Sekte Atas. Meskipun tidak ada ahli alam leluhur di Sekte tersebut, ada hampir 10 sosok perkasa tubuh bersama, itulah bagaimana Sekte Harimau Naga mampu menjadi salah satu Sekte atas wilayah utara dan mewariskan warisan mereka selama 10.000 tahun. Sebenarnya, dua sosok perkasa tubuh bersama telah bersembunyi di sekitar sepanjang waktu. Namun, mereka tidak muncul. Kedua sosok perkasa pada dasarnya berhati-hati. Meskipun Suzimo hanya berada di alam karakteristik Dharma, mereka tidak meremehkannya dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, mereka sedang menunggu kesempatan terbaik. Pada saat itu, bahkan tanpa peringatan tetua Zhong dan Ding, mereka akan menyerang. Tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi telah dipancing oleh tetua Zhong dan Ding dan tidak lagi berada di sisi Suzimo. Saat ini, Suzimo berada dalam kondisi terlemahnya. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan matanya memancarkan ejekan. Kesadaran rohnya sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama dan ditambah dengan persepsi rohnya yang kuat. Secara alami, dia sudah lama merasakan keberadaan dua sosok perkasa tubuh bersama. Karena dia berani memiliki tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Rulai menjaga jarak darinya untuk memburu tetua Zhong dan Ding, dia secara alami memiliki cara yang kuat untuk menghadapi keadaan tak terduga lainnya. Tidak ada yang bisa membayangkan tingkat apa yang telah dicapai Suzimo setelah mengalami 5.000 tahun konsolidasi di tanah warisan Dao dan maju ke alam karakteristik Dharma. Keseluruhannya bukan hanya dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Tentu saja, ini adalah kartu truf Suzimo dan dia tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Selanjutnya, serangan gabungan dari dua sosok perkasa tubuh bersama masih belum cukup baginya untuk melepaskan karakteristik Dharma langit dan bumi ketiganya. Berbalik sedikit, Suzimo menutup dua jari di tangan kirinya dan menyulap seni pedang, menebas dengan lembut pada sosok perkasa Sekte Harimau Naga di sebelah kiri. Chi Sinar pedang yang menyala-nyala meledak dan menciptakan hamparan putih yang luas, hampir membelah kekosongan menjadi dua saat itu langsung turun ke kepala sosok perkasa. Seni pedang pembunuh surga Semua niat membunuh di dunia tampaknya telah menyatu menjadi seni pedang pada saat itu. Itu sangat tajam. Setelah 5.000 tahun kultivasi deduksi, pemahaman Suzimo tentang seni pedang pembunuh surga telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan seni pedang juga meningkat. Saat pemahamannya tentang seni pedang pembunuh surga semakin dalam, kekuatan ki pedang yang dilepaskan menjadi semakin menakutkan. Itu sangat tajam dan sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Aura sosok perkasa itu terpotong-potong oleh pedang ki. Ah! Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga berseru kaget dan berhenti di tengah jalan, memanggil senjata Dharma pertahanan untuk membela diri. Dentang! Pedang pembunuh surga ki menyerang senjata Dharma. Pedang ki menghilang. Garis putih muncul di senjata Dharma. Tiba-tiba, Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga mundur dengan cepat dan membuang senjata Dharma di tangannya. Saat senjata Dharma meninggalkan tangannya, itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah dengan luka yang bersih, itu diiris menjadi dua oleh satu pedang ki. Mencoba melarikan diri. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengendalikan pedang jarinya, menebas sekali lagi. Dibandingkan ketika dia berada di Void Reversion atau Naschen Sol Realm, jauh lebih mudah baginya untuk melepaskan Heaven Slying Swat Ki sekarang. Tidak peduli seberapa cepat Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga mundur, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang pembunuh surga ki. Suara mendesing. Reaksi Sosok perkasa sangat cepat. Dia segera merobek jimat dan membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan sebelum melanjutkan untuk melarikan diri. Jepret! Pedang ki memasuki penghalang darmik perlindungan. Penghalang darmik hancur seketika, itu tidak bisa menahan ketajaman ki pedang pembunuh surga. Of! Kilatan cahaya darah muncul. Lengan Sosok perkasa tubuh konjoin diiris oleh Heaven Slying Swat Ki dan darah berceceran, sekarat setengah langit merah. Ini adalah darah dari Sosok perkasa tubuh bersama dan mengandung kekuatan Dharma yang tak terbatas. Kekuatan dalam setetes darah itu sudah cukup untuk membunuh inti emas. Ah! Sosok perkasa mengeluarkan tangisan tragis dan wajahnya pucat. Menyalurkan kekuatan Dharma, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, otot-otot pada luka yang patah berkedut dan lengan baru tumbuh dengan cepat. Lengannya tumbuh kembali. Di alam tubuh bersama, seseorang dapat menumbuhkan kembali lengan atau kaki mereka bahkan jika mereka kehilangannya. Menghancurkan tubuh Sosok perkasa tubuh bersama sangatlah sulit. Serangkaian seruan terdengar dari gerbang gunung. Para pembudidaya Sekte Harimau Naga telah lama mendengar tentang bagaimana Sosok perkasa tubuh bersama dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus tetapi tidak ada dari mereka yang menyaksikannya secara pribadi. Itu normal. Di alam tubuh konjoyn, seseorang hampir mencapai puncak dunia kultivasi, berapa banyak orang yang bisa memutuskan lengan Sosok perkasa tubuh konjoyn. Adegan ini seperti keajaiban yang benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, sorak-sorai penonton tidak berhenti dan adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Saat lengan baru itu lahir, garis-garis darah muncul di atasnya. Cek, cek, cek. Seolah-olah pedang kita berujung mengiris lengannya. Uff. Dalam sekejap mata, lengan itu meledak dan menghilang sekali lagi. Seni pedang pembunuh surga dikenal sebagai salah satu dari tiga seni pedang kuno yang hebat dan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan kehidupan. Meskipun Sosok perkasa tubuh bersama hanya kehilangan satu tangan, lukanya memiliki ujung yang tajam yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan kembali lengannya melawan ketajaman itu. Ah. Sosok perkasa tubuh bersama menahan rasa sakit karena kehilangan lengan sekali lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dengan tragis, hampir jatuh dari udara. Lengan yang terputus bukanlah cedera fatal bagi Sosok perkasa tubuh bersama. Namun, lengannya terputus dua kali berturut-turut dan kidarahnya juga sangat terkuras. Sebelum dia bisa mengatur nafas, rasa bahaya yang intens turun sekali lagi. Pedang Ki merobek udara dan menyerang, menenggelamkan sosoknya sepenuhnya. Pedang pembunuh surga ketiga Ki turun. Kali ini, dia tidak bisa lagi menghindar. Of. Tepat di depan semua orang, Sosok perkasa tubuh konjoin diiris menjadi dua oleh Pedang Ki putih. Pedang Ki melonjak ke kesadarannya dan mencincang roh esensinya secara instan. Sosok perkasa sudah mati. Bab 1233, Busur Sosok perkasa. Prajurit penyempurnaan Ki, penggarap pendirian yayasan, inti emas, dan beberapa pembudidaya lainnya di anak tangga terendah melihat pemandangan itu dengan linglung. Mereka terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Sampai saat ini kultivasi mereka, mereka bahkan belum pernah melihat serangan konjoin bodi Mighty Figure. Ini adalah pertama kalinya. Tapi kali ini, sosok perkasa tubuh bersama yang tidak dapat diatasi dan di luar jangkauan mereka telah mati tepat di depan mereka. Adegan ini akan terukir di hati banyak pembudidaya selamanya dan tidak bisa dihapus. Sosok perkasa tubuh bersama bisa mengguncang langit dan bumi dengan satu gerakan dan memiliki umur panjang 20 ribu tahun. Namun, di dunia kultivasi yang kejam, sosok perkasa tubuh bersama tidak berbeda dari mereka. Mereka sama rapuhnya dan akan mati dengan roh esensi mereka hancur. Tiga pedang pembunuh surga Ki membunuh sosok perkasa. Di sisi lain, saat Suzimo melepaskan Heaven Slying Sword Ki, sosok perkasa tubuh bersama lainnya telah tiba. Suzimo bahkan tidak memandangnya. Dalam kesadarannya, 54 biji teratai hijau di ciptaan teratai hijau dimuntahkan. Cahaya warna-warni menyebar dan memancarkan Ki pedang tajam saat pedang hijau terbentuk dengan cepat. Pedang teratai hijau. Lampu hijau menyala di gelabela Suzimo dan pedang teratai hijau merobek kesadarannya, menebas ke arah sosok perkasa tubuh bersama. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Suzimo tidak menguji pihak lain dan segera melepaskan senjata pembunuhnya. Desolate marsial, kamu orang gila. Ketika sosok perkasa dari sekte harimau naga merasakan aura menakutkan pada pedang teratai hijau, ekspresinya berubah drastis dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk saat dia menyulap segel tangan berulang kali dan menyihir keterampilan rahasia roh esensi. Pedang teratai hijau menargetkan roh esensi. Hanya senjata darmic essence spirit atau skill rahasia essence spirit yang bisa bertahan melawannya. Mengaum. Mengaum. Ketika skill rahasia essence spirit dari Dragon Tiger Sek Mighty Figure dirilis, kekosongan bergema dengan auman naga dan harimau. Naga suci dan harimau roh yang terkondensasi dari kesadaran roh menyerbu dan menyerang pedang teratai hijau dengan kejam. Pembunuhan harimau naga. Di antara banyak keterampilan rahasia roh esensi dari sekte atas, warisan sekte harimau naga jelas merupakan yang teratas. Dalam sekejap mata, pedang teratai hijau dan pembunuhan harimau naga bertabrakan. Pertarungan antara essence spirits diam. Namun, tabrakan kesadaran roh mereka menyebabkan retakan halus muncul di kehampaan. Pedang teratai hijau menghilang dan kembali ke kesadaran Suzimo sebagai 54 biji teratai hijau, memasuki platform teratai penciptaan untuk terus memeliharanya. Namun, sosok perkasa dari sekte harimau naga bergidik dan darah terkuras dari wajahnya. Matanya redup dan dia tampak putus asa. Meskipun dia berhasil bertahan melawan pertarungan roh esensi, roh esensinya terluka parah. Terlepas dari kenyataan bahwa akan sulit bagi kultifasinya untuk maju di masa depan, umurnya juga akan sangat menderita. Ci, pedang ki putih meledak dari ujung jari Suzimo. Pedang pembunuh surga ki turun sekali lagi. Sosok perkasa dari sekte harimau naga memiliki ekspresi ngeri dan secara naluriya ingin memadatkan kekuatan Dharma untuk bertahan. Namun, saat tangannya menyulap seni Dharma, roh esensinya merasakan sakit yang merobek dan dia hampir pingsan. Kekuatan Dharma yang baru saja disulapnya menghilang seketika juga. Roh esensinya bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan Dharma. Dalam pertarungan seperti itu, satu kesalahan bisa menyebabkan kematian di tempat, apalagi orang seperti dia. Of! Pedang ki turun dan menusuk kepalanya tanpa perlawanan. Mata sosok perkasa dari sekte harimau naga melebar dan ekspresinya menegang. Dia jatuh dari udara dan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat, dia sudah mati. Sosok perkasa lainnya sudah mati. Su Zemo sepenuhnya mengendalikan situasi. Pertama adalah pertarungan antara esens spirits sebelum melepaskan Heaven Slying Swatki. Dia sudah memperkirakan setiap kemungkinan situasi sebelumnya. Sudah kurang dari sepuluh napas sejak dua sosok perkasa tubuh bersama muncul dan mati. Agar adil, sebelum memasuki tanah warisan Dao, meskipun tubuh-tubuh sejati teratai hijau tidak dapat dihancurkan dan memiliki harta seperti platform teratai penciptaan dan bahkan warisan dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis, itu masih lebih lemah dalam pertempuran daripada tubuh sejati naga. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau memiliki kelemahan yang jelas. Kekuatan garis keturunannya relatif lebih lemah. Jika ditutup oleh seorang kultifator yang memiliki kidarah yang menakutkan dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat yang mirip dengan tubuh sejati naga, kemungkinan besar akan hancur. Itu masih merupakan kelemahan bagi tubuh sejati teratai hijau bahkan setelah itu muncul dari tanah warisan Dao. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Banyaknya seni dharma dan metode tubuh sejati teratai hijau dapat menutupi kelemahan itu tanpa batas. Bahkan jika dia bertarung melawan tubuh sejati naganya sekarang, tidak diketahui siapa yang akan menang. Meskipun kidarah dari tubuh sejati naga menakutkan, kemungkinan besar akan diblokir oleh banyak seni dharma yang kuat dan keterampilan rahasia dari tubuh sejati teratai hijau dan tidak bisa mendekat. Kedua tubuh sejati telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Awalnya, dua tubuh sejati Suzimo adalah kepercayaan terbesar dan kartu trufnya. Tapi sekarang, tubuh sejati Dao bela diri di bagian bawah lembah pemakaman naga, tubuh utamanya, adalah kartu truf terbesarnya. Tubuh utamanya berspesialisasi dalam marsial Dao dan tidak ada yang bisa menebak seberapa jauh kemajuannya di masa depan, bahkan dia. Di medan perang, Tetua Zong dan Ding mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Rulai karena mereka berharap bahwa tokoh perkasa Sekte Harimau Naga lainnya akan berhasil. Ketika mereka melihat dua tokoh perkasa mati berturut-turut, hati Tetua Zong dan Ding juga tenggelam. Sudah berakhir. Sekte Harimau Naga telah selesai. Tetua Zong dan Ding akhirnya menyadari bahwa fondasi Sekte Dragon Tiger selama lebih dari 10.000 tahun masih tidak dapat bertahan melawan inkarnasi monster ini dan akan diinjak-injak. Bang! Bang! Ada dua ledakan keras. Mayat Tetua Zong dan Ding dihempaskan dengan keras ke puncak Harimau Naga oleh tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Rulai, keduanya terlihat sangat menyedihkan dengan pakaian mereka yang sobek. Senjata Dharma takdir mereka, lonceng perunggu raksasa dan tripod emas gelap, tidak lagi bersinar dan retakan muncul pada mereka. Dua senjata Dharma dihancurkan oleh dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo. Sosok Tetua Zong dan Ding tertanam di puncak Naga Harimau tanpa bergerak. Tubuh Dharma Iblis Surgawi memandang mereka berdua dengan tatapan dingin dan melambaikan tangannya dengan lembut. The Heavenly Vien Skite menarik seberkas cahaya dingin di udara dan menusuk tenggorokan mereka. Uff! Darah menyembur keluar. Dua kepala terbang ke udara sebelum berguling kembali ke hutan. Tetua Zong dan Ding sudah mati. Seluruh sekte Harimau Naga terdiam. Empat sosok perkasa tubuh Konjoin sudah mati. Banyak pembudidaya Dragon Tiger sekte melihat sosok kurus di udara dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Ekspresi Daolor Luohua gelap dan kelopak matanya berkedut. Bahkan tangannya gemetar tak terkendali. Pada saat itu, dia akhirnya merasa menyesal. Namun, sudah terlambat. Dia melihat tiga gua terpencil di Dragon Tiger Peak dengan putus asa dengan sedikit antisipasi di kedalaman matanya. Masih ada tiga tetua agung sekte itu di gua-gua itu. Jika mereka bertiga bergabung, apakah itu? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia mendengar Suzimo berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian bertiga telah menonton begitu lama. Apakah kamu tidak akan keluar? Uh! Sebuah desahan dalam terdengar, penuh dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Bang! Ledakan! Ledakan! Pintu dari tiga tempat tinggal gua terbuka. Tiga sosok perkasa dari sekte Harimau Naga muncul. Salam, Daulor Desolate Marsial. Tiga sosok perkasa dari sekte Harimau Naga muncul dan menundukkan kepala mereka, hanya mengatakan satu kalimat itu, tidak ada dari mereka yang berniat menyerang. Tuan Dauluo Hua benar-benar putus asa. Bahkan figur perkasa pun sujud. Bab 1234, Kematian Luoh Hua. Para pembudidaya sekte Harimau Naga melihat semuanya dalam diam. Ketika tiga tetua agung menyapa Daulor Desolate Marsial, itu berarti pertempuran telah berakhir. Ketiga tetua agung semuanya adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Tapi sekarang, tokoh perkasa yang berdiri di puncak dunia kultivasi ini telah menarik kembali kebanggaan di hati mereka untuk tunduk pada Daulor Desolate Marsial. Suzimo melirik ke samping ketiga sosok perkasa tubuh bersama dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu tidak berkelahi lagi? Tiga tetua agung tersenyum pahit dengan ekspresi yang bertentangan. Daulor Duoh Hua yang berdiri di Dragon Tiger Peak marah saat pikiran gila melintas di benaknya. Dengan ekspresi ganas, dia berteriak, sesepuh, karakteristik Dharma Surga dan Bumi Desolate Marsial tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kalian bergabung, kalian pasti bisa membunuhnya. Setelah pertempuran besar, cahaya tubuh Dharma Iblis Surgawi dan tubuh Dharma Rulai memang telah meredup secara signifikan dan tidak lagi bersifat jasmani. Namun, tidak satu pun dari tiga tetua agung yang menjawab. Itu memang tampak seperti sebuah kesempatan. Namun, mereka bertiga tidak berani bertaruh. Jika mereka kalah, semua tahun kultivasi mereka akan lenyap dalam semalam, mereka tidak akan rugi. Jika mereka menunjukkan kelemahan sekarang, mereka bertiga dan pembudidaya Dragon Tiger sekte lainnya mungkin masih bisa bertahan. Dao Lord Desolate Marsial Grand Elder di tengah menangkupkan tinjunya. Kami telah mendengar tentang pengalaman dan pertemuan Anda. Itu memang kejahatan sekte Harimau Naga dan kita tidak bisa membantahnya. Karena itu masalahnya, sekte Harimau Naga akan bubar hari ini. Suzimo melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Namun, kata-katanya cukup untuk mengejutkan seluruh dunia kultivasi di wilayah utara. Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari sepuluh sekte atas wilayah utara dan memiliki warisan lebih dari sepuluh ribu tahun. Itu berdiri kuat meskipun banyak bencana. Untuk berpikir bahwa itu akan berakhir hari ini. Tiga tetua agung menghela nafas secara internal, menyadari bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Grand Elder di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam, Daolor de Solate Martial, kejahatan Luohua tidak termaafkan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan pembudidaya lain dari sekte Harimau Naga. Dari apa yang saya tahu, beberapa tetua di sekte bahkan mencoba untuk menghalangi Luohua tetapi dia hanya menolak mereka. Setelah jeda singkat, Grand Elder menggertakkan giginya dan berteriak, Daolor de Solate Martial, tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan melibatkan pembudidaya tak bersalah lainnya dari sekte Dragon Tiger. Tolong! Sosok perkasa tubuh bersama sebenarnya memohon kepada Dewa Dao karakteristik Dharma. Dua tetua agung lainnya menangkupkan tinju mereka pada saat yang bersamaan. Daolor de Solate Martial, tolong tunjukkan belas kasihan. Tiga sosok perkasa tubuh bersama memohon belas kasihan pada saat yang sama. Jika berita ini menyebar ke dunia kultivasi, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Suzimo tetap diam dan tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Dunia terdiam. Udara sepertinya membeku. Pada saat itu, semua orang dari Dragon Tiger sekte merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak tahu keputusan de Solate Martial. Jika Daolor de Solate Martial siap untuk memulai pembantaian, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka pasti tidak akan bisa bertahan melawannya. Nasib mereka akan ditentukan oleh kalimat de Solate Martial berikutnya. Tiga sosok perkasa tubuh konjoin juga tegang. Dalam keadaan normal, metode teraman di dunia kultivasi adalah menghilangkan akar masalahnya. Lagi pula, jika sekte harimau naga bubar hari ini dan begitu banyak pembudidayanya pergi, sulit untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan mendapatkan peluang besar di masa depan dan bangkit melawan arus untuk membalas dendam. Namun, orang di depan mereka adalah Daolor de Solate Martial. Meskipun mereka sering mengasingkan diri, mereka samar-samar mendengar beberapa legenda tentang dia. Soal de Solate Martial mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup mengejutkan dan memesona mereka bertiga. De Solate Martial bukanlah orang yang haus darah. Mungkin, para pembudidaya sekte harimau naga masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebenarnya, tidak perlu untuk itu. Setelah beberapa saat, Su Zimo berbicara perlahan, nadanya masih tenang. Su Zimo menunjuk mayat tokoh perkasa yang jatuh. Aku di sini hari ini hanya untuk membunuh Luohua. Jika orang-orang itu tidak menghalangi saya, saya juga tidak akan membunuh mereka. Astaga! Para pembudidaya menghela nafas lega pada saat yang sama. Sejak Dao Lord de Solate Martial mengatakan itu, hidup mereka aman. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Dao Lord de Solate Martial. Tiga tetua agung senang dan mengucapkan terima kasih dengan kepalan tangan. Su Zimo melirik ketiga tetua agung dan menyatakan dengan bangga, seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, karena aku berani melepaskanmu, aku tidak takut kamu membalas dendam. Para pembudidaya terkejut. Dia membiarkan mereka pergi karena dia tidak takut mereka membalas dendam. Keberanian seperti itu. Pernyataan tunggal itu saja menyebabkan ketiga Grand Elder kehilangan semua pikiran untuk melawan. Ledakan. Dengan satu langkah, Su Zimo turun ke Dragon Tiger Peak. Dao Lord Luohua ingin berjuang dan bertarung sampai mati, tetapi Su Zimo mengulurkan tangannya dan menekannya dengan kekuatan Dharma yang sangat besar, meraihnya. Dia mengangkat leher Dao Lord Luohua dan menatap para pembudidaya Sekte Harimaunaga. Dengar, Master Sekte Dragon Tiger, Dao Lord Luohua, dibunuh olehku. Sekte Dragon Tiger juga dibubarkan karena aku. Jika ada yang ingin membalas dendam di masa depan, jangan ragu untuk datang mencariku. Setelah jeda singkat, Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan muram, Namun, jika kamu datang untuk membalas dendam, kamu akan berakhir dengan cara yang sama seperti dia. Saat dia mengatakan itu, telapak tangan Su Zimo bergetar dan menghancurkan roh esensi Dao Lord Luohua secara instan. Master Sekte dari Sekte Harimaunaga sudah mati. Para pembudidaya Sekte Harimaunaga membuat bungkam karena takut dan bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Mata setiap pembudidaya dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan itu akan terukir di lubuk hati mereka selamanya. Mungkin suatu hari, di antara para pembudidaya ini, beberapa akan maju ke alam karakteristik Dharma sementara yang lain akan maju ke alam tubuh bersama, memungkinkan mereka untuk mendominasi suatu tempat dan menekan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tetap tidak akan berani menyerang Su Zimo. Sosok hijau berdiri di Dragon Tiger Peak seperti eksistensi tak tersentuh yang hanya bisa mereka hormati. Kalian semua bisa pergi. Su Zimo menatap kelompok pembudidaya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Setelah keheningan sesaat, kelompok pembudidaya tampaknya telah menyadari sesuatu dan bergerak satu demi satu, melaju keluar dari sekte. Lampu pedang dan awan keberuntungan melesat di udara. Tidak ada pembudidaya yang berani berlama-lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, selain Su Zimo, monyet dan yang lainnya, satu-satunya yang tersisa di sekte tersebut adalah tiga tetua agung dari sekte Harimau Naga. Tiga tetua agung memandang sekte Harimau Naga dan setiap inci tanah di bawah kaki mereka dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka telah berkultivasi di sekte Harimau Naga selama ribuan tahun. Sekarang mereka akan pergi, mereka masih enggan. Su Zimo juga tidak terburu-buru. Lama kemudian, mereka bertiga menenangkan diri dan membungkuk ke arah daulor desolate marsial sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Ketiganya jelas bahwa mulai hari ini, situasi di wilayah utara akan berubah sepenuhnya. Ada banyak pembudidaya berlama-lama di luar gerbang gunung sekte Harimau Naga, kebanyakan dari mereka dari sekte atas dan keluarga aristokrat wilayah utara, semuanya sedang menunggu hasil akhir dari pertempuran ini. Tak lama, para pembudidaya sekte Harimau Naga pergi. Hampir semua pembudidaya yang bergegas maju untuk bertanya menerima jawaban yang sama. Daulor Luohua sudah mati, sekte Harimau Naga dibubarkan dan dipindahkan dari wilayah utara. Para pembudidaya terkejut dan buru-buru merobek bangau pembawa pesan yang telah mereka siapkan. Berita itu menyebar dengan cepat dan terus-menerus di dunia kultivasi wilayah utara, membentuk badai kuat yang menyapu sekte atas dan keluarga bangsawan. Bab 1235, Salam Dari Dunia Sekte Hantu Gelap Di dalam ola yang mengerikan, seekor derek pembawa pesan roh terbang masuk. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan menerima bangol roh dan sepotong berita langsung masuk ke pikirannya. Segera, ekspresinya membeku dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Tuan Sekte, apakah ini berita dari Sekte Harimau Naga? Beberapa tetua mengelilinginya dan bertanya dengan cemas. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengangguk. Apa yang dikatakannya? Ketika para tetua melihat ekspresi mengerikan di wajah Master Sekte, mereka tahu ada sesuatu yang salah tetapi mereka tidak bisa tidak bertanya. Luohua dieksekusi dan Sekte Harimau Naga. Hilang. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan mengucapkan satu kalimat setelah keheningan yang lama. Hilang. Para tetua terkejut dan bertanya lagi, mengapa hilang? Sekte Harimau Naga memiliki sejarah 10.000 tahun dan seharusnya ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama di Sekte itu. Petik 2. Empat sosok perkasa tubuh konjoin mencoba menghentikan Desolate Marsial tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan menjawab. Ah! Para tetua berseru. Empat sosok perkasa tubuh konjoin sudah mati. Selanjutnya, mereka mati di tangan Dewa Dao karakteristik Dharma. Sekte Kabut Darah. Apakah tamu? Seorang tetua berseru kaget, Beladiri Desolate sebenarnya telah menyulap dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan keduanya setinggi 85 kaki. Master Sekte-Sekte Kabut Darah mengangguk dengan ekspresi gelap. 85 kaki, 85 kaki. Dua dari mereka. Tetua itu bergumam pelan, Beladiri Desolate baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Begitu dia berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna, siapa yang dapat menekannya? Sudah tidak banyak orang yang bisa menekannya sekarang. Master Sekte-Sekte Kabut Darah tertawa getir. Empat sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga ingin menghentikannya tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Bahkan tiga sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa membungkuk padanya. Petik 2. Klan Yuan. Master Klan Yuan memiliki ekspresi gelap saat dia duduk di aula utama klan. Banyak pembudidaya berkumpul di aula utama, membentuk suasana gelap. Saya sudah lama berharap bahwa Desolate Marsial akan menjadi sangat menakutkan setelah memasuki alam karakteristik Dharma. Master Klan Yuan menggertakkan giginya. Namun, untuk berpikir bahwa anak ini akan tumbuh sedemikian rupa. Uh. Beberapa tetua di klan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Termasuk sembilan sekte atas yang tersisa di wilayah utara, empat klan bangsawan kami dan bahkan dua keluarga bangsawan kuno, mungkin tidak ada orang yang bisa menekan Desolate Marsial. Kecuali Glass Palace bergerak. Jangan lupa, Desolate Marsial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Saya tidak berpikir Istana Kaca akan menyerang Desolate Marsial saat ini juga. Petik 2. Desolate Marsial hanyalah seorang anak muda. Mungkinkah setelah hari ini, dia akan memerintah tertinggi di wilayah utara? Itu mungkin akan terjadi. Klan berdiskusi. Tuan klan Yuan melambaikan tangannya. Tetua, ikuti aku. Kita akan pergi ke Dragon Tiger Sech untuk bertemu Desolate Marsial. Tuan keluarga. Para pembudidaya di klan terkejut dan berseru. Keputusan ini berarti bahwa klan Yuan telah tunduk pada Daolord Desolate Marsial. Kembali ketika Desolate Marsial disergap oleh enam sosok perkasa tubuh konjoin di ibu kota negara Yan, salah satu sosok perkasa tubuh konjoin berasal dari klan Yuan. Desolate Marsial belum mengungkapkan apapun tentang masalah ini. Situasinya mendesak dan klan Yuan hanya bisa sujud dulu. Jika Desolate Marsial datang mengetuk, sulit untuk menjamin bahwa klan Yuan tidak akan dihancurkan dan dimusnahkan dari wilayah utara seperti Sekte Harimau Naga. Master klan Yuan memiliki ekspresi marah tetapi masih berkata, bela diri Desolate telah memasuki alam karakteristik Dharma dan menghancurkan Sekte Harimau Naga. Situasinya sudah diatur dalam batu dan kita hanya bisa menundukkan kepala. Para pembudidaya di klan itu diam. Sekte Luna Bintang. Tuan Sekte kami bijaksana. Banyak tetua memuji serempak dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Master Sekte dari Sekte Stellar Luna memutuskan bahwa Sekte Harimau Naga akan dihapus dari wilayah utara setelah pertempuran ini. Saat itu, banyak tetua yang menyanggah pernyataan tersebut. Memikirkan bahwa hasil dari Sekte Dragon Tiger akan seperti yang diharapkan oleh Master Sekte dari Stellar Luna Sekte. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna menghela nafas lega. Saya yakin semua tetua ingin menyaksikan keagungan Daolord Desolate Marsial. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Apakah kamu akan melakukan kunjungan pribadi ke Daolord Desolate Marsial, Master Sekte? Seorang tetua sedikit mengernyit. Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa sebuah Sekte. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Seharusnya begitu. Master Sekte Stellar Luna Sekte menggelengkan kepalanya. Bela diri Desolate telah memasuki alam karakteristik Dharma dan berkuasa di seluruh wilayah utara. Statusnya bahkan di atas saya. Satu-satunya cara saya dapat mengungkapkan ketulusan adalah melalui kunjungan pribadi. Berhenti sejenak, dia tersenyum lembut. Sekte atas seperti Sekte Hantu Gelap merasa lebih gelisah sekarang. Saya menduga bahwa Master Sekte mereka akan menuju ke Sekte Dragon Tiger juga. Semua Sekte atas, klan bangsawan, dan keluarga aristokrat di wilayah utara bergerak serempak. Master Sekte dan klan muncul pada saat yang sama untuk menuju ke Sekte Harimau Naga. Meskipun Dragon Tiger Sekte sekarang menjadi masa lalu setelah pertempuran, gerbang gunungnya masih ada. Tak lama, Tau Yao, Nian Ki dan yang lainnya sudah membersihkan sekitar Sekte dan beberapa mayat. Monyet dan yang lainnya telah lama berlarian di sekitar pintu masuk Sekte Dragon Tiger dengan rasa ingin tahu, ruang penyempurnaan eliksir, ruang senjata dharmik, dan yang lainnya. Mereka memasukkan semua barang bagus yang mereka lihat ke dalam tas penyimpanan mereka. Saya selalu mendapatkan keuntungan terbaik saat bersama Fes. Harimau roh itu tersenyum malu-malu dan mengambil sebotol ramuan, menuangkan semuanya ke mulutnya. Dia mengunyah dengan santai sebelum menelan. Bersendawa, dia meludahkan aliran kiroh. Tahan dirimu. King-King tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Harimau roh saat dia memarahi dengan bercanda, jangan membebani. Tidak apa-apa. Harimau roh itu menyeringai. Apakah kamu tidak melihat kakak monyet? Dia menemukan genangan anggur entah dari mana dan dia sekarang terbaring mati mabuk di dalam. Petik 2 Di aula, Su Zimo baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan mengalami pertempuran lain. Menggosok gelabelannya dengan lembut, dia menutup matanya dan menstabilkan alam kultifasinya untuk memahami kekuatan alam karakteristik Dharma. Tuan muda, apa yang masih kita lakukan di sini? Tao Yao penasaran dan mau tak mau bertanya. Su Zimo tidak membuka matanya saat mendengar pertanyaan Tao Yao. Kami sedang menunggu orang. Oh. Tao Yao berkedip dan mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Tuan muda, berkultifasi dan istirahat dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Dia masuk akal dan tidak terus bertanya, hanya membungku untuk mengucapkan selamat tinggal. Di luar aula, Nian Ki sedang berjaga. Saudari Nian Ki, Tuan muda lelah. Jangan ganggu dia dulu, kata Tao Yao serius. Nian Ki tersenyum dan mengangguk. Tao Yao tersandung ke pintu masuk sekte dan berjaga di sana. Tuan mudanya sedang beristirahat dan tidak boleh diganggu, dia harus menghentikan setiap pembudidaya iblis jahat masuk. Itulah yang dipikirkan Tao Yao. Pagi selanjutnya. Tao Yao sedang beristirahat ketika dia mendengar suara pedang terbang merobek udara. Jauh di sana, awan bergemuruh dan pembuluh roh merobek udara satu demi satu. Banyak awan keberuntungan melaju ke depan dengan banyak pembudidaya berdiri di atasnya di petak hitam. Mereka memiliki aura menakutkan dan debu mengepul saat mereka menyerang Dragon Tiger Sek. Ekspresi Tao Yao membeku dan dia menjadi bersemangat. Orang-orang ini bermusuhan. Aku tidak bisa membiarkan mereka menerobos masuk ke sekte Harimau Naga dan mengganggu Tuan Muda. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Bab 1236, Anak Dao Yang pertama tiba di sekte Harimau Naga adalah para pembudidaya sekte Hantu Kegelapan. Saat mereka tiba, semua orang dari sekte Hantu Kegelapan melihat seorang anak laki-laki berdiri di pintu masuk sekte Harimau Naga. Dengan ekspresi tegas, dia menghalangi jalan mereka ke depan. Anda tidak diizinkan untuk menerobos masuk ke sini. Tolong buat jalan memutar. Petik 2. Tao Yao menyatakan. Bagaimana anak ini muncul entah dari mana di hutan ini. Banyak pembudidaya sekte Hantu Gelap belum pernah melihat Tao Yao sebelumnya. Perhatikan baik-baik, ini bukan anak kecil, tetapi roh yang telah berubah menjadi iblis-iblis. Orang yang berbicara adalah Dao Lord Blackletter yang telah menuju ke kota Ping yang sebelumnya. Dia berbisik kepada Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan, Tuan Sekte, bocah ini melindungi Dao Lord Desolate Marsial di luar kota Ping yang dan melakukan perbuatan besar. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan menganggup dan tersenyum pada Tao Yao. Saya adalah Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap dan saya di sini untuk mengunjungi Dao Lord Desolate Marsial. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberi tahu dia? Petik 2. Tidak sekarang, dia masih istirahat. Tao Yao menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan menjadi gelap. Tidak peduli apa, sebagai Master Sekte dengan status bangsawan, tidak masuk akal baginya untuk ditolak oleh seorang anak laki-laki di pintu masuk ketika dia di sini untuk berkunjung secara pribadi. Namun, dia sangat licik dan tidak menyala. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan masih tertawa dan bertanya, bolehkah saya tahu berapa lama Tuan Muda Anda akan beristirahat? Saya tidak tahu. Tao Yao menggelengkan kepalanya. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengerutkan kening. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma di samping tidak tahan dan menonjol, mendengus dingin. Nak, Sekte Hantu Gelap adalah Sekte atas wilayah utara. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau membuat keputusan sendiri. Tapi, jika kami meminta Anda untuk melaporkannya, pergilah dengan cepat. Jangan buang waktu. Jadi bagaimana jika kamu Sekte Atas? Tao Yao cemberut. Sekte Harimau Naga juga merupakan Sekte Atas tetapi mereka masih dihancurkan oleh Tuan Muda kita. Anda, petik 2. Dewa Dao karakteristik Dharma terdiam sesaat dan sangat marah. Dia berkata dengan dingin, kamu memiliki lidah yang fasih. Aku akan menghukumu atas nama Tuan Mudamu hari ini. Kamu ingin bertarung. Tao Yao langsung waspada saat dia memelototi semua orang dari Sekte Hantu Gelap. Mundur. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap berteriak dengan ekspresi gelap. Tuan Sekte, dia hanya seorang anak kecil. Enyahlah. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Dewa Dao karakteristik Dharma ingin berdebat tetapi dicerca oleh Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan. Dengan ekspresi malu, dia mundur. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengambil nafas dalam-dalam dan berbalik. Kesuraman di wajahnya menghilang secara signifikan saat dia mengungkapkan senyuman. Tidak apa-apa. Karena Daolor Desolate Marsial sedang beristirahat, kami akan menunggu di luar sini. Petik 2. Begitu Tuan Mudamu bangun, bisakah aku menyusahkanmu untuk memberitahunya? Para pembudidaya Sekte Hantu Gelap tercengang. Master Sekte mereka memiliki temperamen gelap dan tidak pernah tersenyum sebelumnya, apalagi berbicara dengan nada lembut. Tentu saja. Tao Yao menganggup dan tidak menolak permintaan itu. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan terkeke-kering dan melambaikan tangannya, mundur dengan kelompok pembudidaya untuk beristirahat di luar Sekte Harimau Naga. Tuan Sekte, jika Desolate Marsial beristirahat selama setengah bulan, apakah kita harus menunggu di sini begitu lama juga? Bukankah Desolate Marsial terlalu sombong? Tuan Sekte, kita bisa memberikan wajah Desolate Marsial, tapi kita tidak perlu menunjukkan kelemahan pada anak kecil. Banyak pembudidaya Sekte Hantu Gelap marah. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya mendengar bahwa anak ini sangat dekat dengan Desolate Marsial dan tidak boleh diprovokasi. Setelah Tao diperoleh, bahkan unggas dan anjing dapat naik ke surga, apalagi anak dao dari Desolate Marsial. Tak lama, pembudidaya Sekte Kabut Darah tiba di pintu masuk Sekte Harimau Naga tetapi juga ditolak oleh Tao Yao. Mirip dengan Sekte Master dari Sekte Hantu Kegelapan, Sekte Master Sekte Kabut Darah tidak menerobos masuk dan mundur setelah mengobrol sebentar. Sekte Harimau Naga hancur saat mereka menerobos masuk ke kota Pingyang. Tak satu pun dari mereka berani mencoba hal yang sama. Tak lama kemudian, para pembudidaya dari Sekte Tujuh Pembunuhan dan Klan Yuan juga tiba di Sekte Harimau Naga. Mirip dengan Sekte Hantu Gelap dan Sekte Kabut Darah, Master Sekte dari Sekte Tujuh Pembunuhan dan Klan Yuan tidak marah setelah Tao Yao menolak mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk menunggu di luar Sekte. Sebelum tengah hari, setengah dari sepuluh Sekte atas wilayah utara telah tiba. Tiga dari empat klan bangsawan telah tiba juga. Tuan dari kedua keluarga bangsawan telah tiba. Master Sekte atas dan Master Keluarga Aristokrat ini adalah eksistensi yang akan menyebabkan kegemparan di wilayah utara dengan satu langkah kaki mereka. Namun, mereka menunggu dengan patuh di luar Sekte Harimau Naga sekarang. Meskipun Master Sekte atas dan Master Keluarga Aristokrat bersikap dingin dan bertukar pandang, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang mengejek yang lain. Hampir semua dari mereka telah menyinggung Suzimo di masa lalu. Sekarang Suzimo telah memasuki alam karakteristik Dharma dan menghancurkan Sekte Harimau Naga, situasinya menjadi kacau. Untuk menyelesaikan dendam masa lalu mereka, mereka hanya bisa melakukan kunjungan pribadi. Siang baru saja berlalu. Stellar Luna Sekte, keluarga bangsawan Murong dan Sekte dan Faksi lainnya telah tiba juga. Semua Sekte atas dan keluarga aristokrat dari dunia kultivasi wilayah utara berkumpul di luar Sekte Harimau Naga. Bahkan di era kuno, seharusnya tidak ada dewa-dau karakteristik Dharma yang membuat seluruh dunia memberi hormat saat mereka memasuki alam karakteristik Dharma, kan? Master Sekte dari Sekte Stellar Luna menyesal. Betul sekali. Seorang tetua di samping berkata, namun, ini juga merupakan sedikit tekanan untuk Desolate Marsial. Lagipula, dia menghadapi hampir seluruh dunia kultivasi di wilayah utara. Betul sekali. Tidak peduli seberapa kuat Daolor Desolate Marsial dan bagaimana dia bisa meratakan Sekte Harimau Naga, tidak mungkin dia bisa melawan sembilan Sekte atas, empat klan bangsawan dan dua keluarga bangsawan. Pengumpulan prajurit dari seluruh penjuru ini adalah ujian bagi Daolor Desolate Marsial juga. Mari kita lihat bagaimana dia bereaksi. Banyak tetua dari Stellar Luna Sekte berdiskusi dengan lembut. Saat itu, suara tenang terdengar dari Dragon Tiger Sekte. Ketika memasuki telinga para pembudidaya di luar Sekte, itu tidak keras atau lembut tetapi sangat jelas. Semuanya, sudah lama menunggu. Masuklah. Keributan awal di luar Sekte menjadi tenang. Tao Yao disegarkan dan menyatakan, Tuan Muda sudah bangun. Ikuti aku. Kelompok mereka menghela nafas lega. Di bawah pimpinan Tao Yao, kelompok pembudidaya memasuki Sekte Harimau Naga dan langsung menuju istana di puncak Harimau Naga. Istana Sekte Harimau Naga sangat besar dan dapat menampung puluhan ribu orang dengan mudah. Saat para pembudidaya masuk, mereka melihat ke atas secara naluriah dan bergidik kaget di mata mereka. Pada saat itu, seorang kultifator berjubah hijau duduk di aula utama. Rambut hitamnya jatuh ke bahunya dan matanya dalam, memancarkan aura yang kuat seolah-olah dia adalah satu dengan dunia. Tao Yao sudah kembali ke tempatnya dan berdiri berdampingan dengan Nian Qi di belakang pembudidaya berjubah hijau. Keduanya tampak muda dan seperti sepasang anak Dao, berjaga di samping pembudidaya berjubah hijau. Para pembudidaya tercengang ketika mereka melihat itu. Legenda mengatakan bahwa dibalik beberapa abadi di dunia abadi, ada anak-anak Dao pria dan wanita yang mengolah Dao, yang dikenal sebagai pasangan emas. Adegan ini sangat mirip dengan legenda dunia abadi. Karakter seperti apa para pemimpin dari sembilan sekte atas, empat klan bangsawan dan dua keluarga bangsawan. Setelah berkumpul, mereka secara alami akan membentuk aura yang kuat. Tapi sekarang setelah mereka memasuki aula, mereka ditekan oleh aura pembudidaya berjubah hijau dan menundukkan kepala mereka secara naluriah, tidak berani menatap matanya. Bab 1237, membunuh di depan umum. Itulah Dao Lord Desolate Marsial. Banyak pembudidaya berpikir untuk diri mereka sendiri. Meskipun mereka belum pernah melihat Suzimo sebelumnya, mereka merasa bahwa hanya aura yang begitu kuat yang layak mendapatkan gelar Dao Desolate Marsial. Master sekte dari sekte Stellar Luna dan semua orang yang pernah melihat Suzimo sebelumnya meratap dalam hati. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Dao Lord Desolate Marsial telah berubah menjadi keadaan seperti itu setelah hanya 10 tahun. Ini bukan hanya peningkatan di ranah kultifasinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Suzimo dipuji sebagai monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah dan membunuh banyak murid tituler, mendapatkan ketenaran di daratan Tianhuang. Dia bahkan terlahir kembali setelah satu serangan dari leluhur setengah bela diri. Namun, pada saat itu, Stellar Luna Sekte dan yang lainnya masih memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat seorang junior. Tapi sekarang, ada perasaan berubah-ubah dan tekanan yang memancar dari Suzimo. Di depannya, semua orang dari Stellar Luna Sekte merasakan tekanan. Selamat telah memasuki alam karakteristik Dharma, Rekan Daois Desolate Marsial. Setelah keheningan yang lama, Tuan keluarga Murong adalah yang pertama melangkah maju dan berkata dengan lembut, Tentu saja, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mendirikan Marsial Dao dan membawa berkah bagi masa juga. Dulu ketika saya berpisah dengan Anda, saya katakan bahwa saya secara pribadi akan berkunjung untuk memberi selamat kepada Anda jika Anda dapat membangun Marsial Dao Anda. Hari ini, aku memenuhi janjiku. Tuan keluarga Murong adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Dia tampak berusia tiga puluhan dan memiliki sosok yang menggerahkan. Kata-kata dan tindakannya elegan dan bermartabat sementara suaranya lembut dan indah, terdengar seperti angin musim semi. Kamu terlalu baik, Rekan Daois Murong. Suzimo tersenyum lembut dan mengangguk. Silahkan duduk. Ola itu sangat kosong. Pada saat itu, Tao Yao berjalan menuruni tangga atas perintah Suzimo dan mengambil kursi dari tas penyimpanannya, meletakkannya di samping Tuan keluarga Murong. Tolong. Tao Yao membuat gerakan mengundang. Terima kasih, anak Dao. Tuan keluarga Murong tersenyum dan duduk. Para pembudidaya lain dari keluarga Murong secara alami tidak memenuhi syarat untuk duduk di aula utama dan berdiri di belakang Tuan keluarga Murong. Tatapan Suzimo beralih ke Sekte Master dari Stelar Luna Sekte. Master Sekte Stelar Luna Sekte tertawa dan menonjol, membungkuk sedikit. Salam, rekan Daois desolate marsial. Selamat telah memasuki alam karakteristik Dharma dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Katanya bagus. Suzimo mengangguk. Silahkan duduk. Tao Yao mengambil kursi lain dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di samping Master Sekte Stelar Luna Sekte. Master Sekte dari Sekte Stelar Luna menghela nafas lega. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, setelah pertempuran di Istana Negara Yan, dia memberitahu Suzimo bahwa dia akan melupakan perseteruan antara Suzimo dan Stelar Luna Sekte. Dalam pertempuran di luar kota Ping yang sesudahnya, tidak ada pembudidaya dari Stelar Luna Sekte yang ambil bagian di dalamnya juga. Dari kelihatannya, kedua keputusan itu dibuat dengan benar. Fali Master of Glaze Lembah Columbus menangkupkan tinjunya dan tertawa. Rekan Daois Desolate Martial, untuk berpikir bahwa sesuatu seperti memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup akan dilakukan olehmu. Tidak ada artinya bagimu untuk memasuki alam karakteristik Dharma, tapi itu pasti layak untuk dibanggakan tentang menciptakan Dao bela diri. Petik 2. Tidak masalah. Suzimo mengangguk sambil tersenyum. Tuan Lembah, mengapa kamu tidak tinggal di sini hari ini? Ada kolam anggur di Sekte Harimau Naga dan anggur di dalamnya harum. Anda bisa minum sepuasnya. Bagus-bagus-bagus. Mata Fali Master of Glaze Lembah Columbus berbinar saat dia berkata dengan tergesa-gesa, karena Rekan Daois Desolate Martial mengatakan itu, saya tidak akan menolak. Meskipun saya sudah minum anggur yang baik dari Dragon Tiger Sekte sebelumnya, saya belum pernah kenyang. Saya akhirnya bisa minum sepuasnya hari ini. Silahkan duduk. Su Zimo memberi isyarat dengan anggukan. Tao Yao tiba di samping Fali Master of Glaze Lembah Columbus dan pindah tempat duduk. Terima kasih. Fali Master of Glaze Lembah Columbus tertawa dan duduk dengan nyaman. Awalnya, suasana di Aula sedikit tegang. Tapi sekarang, suasananya jauh lebih hidup setelah pertukaran itu. Banyak pembudidaya merasa lega juga. Para pembudidaya dari sekte lain seperti Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, dan Sekte Kabut Dara berpikir dalam hati, legenda mengatakan bahwa Desolate Marsial sangat menentukan dalam membunuh seperti iblis. Sekarang aku memikirkannya, dia tampak agak santai. Petik 2. Tuan, Anda terlalu khawatir. Dao Lord Blackletter mengirim transmisi suara juga, sepertinya Desolate Marsial pintar dan tidak berniat menyinggung kita. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, situasi saat ini tidak membuktikan apa-apa. Stellar Lunasek, Glaze Columbus Valley, dan keluarga Murong tidak memiliki permusuhan mendalam dengan Su Zimo sejak awal. Namun, itu berbeda bagi mereka. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka mengirim sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte mereka untuk membunuh Bela Diri Desolate. Beberapa hari yang lalu di luar kota Pingyang, para pembudidaya mereka bahkan tiba di dekatnya untuk mengingini barang-barang Desolate Marsial. Itu adalah tabu besar. Saat Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan Ragu-Ragu, Sekte 7 Pembunuhan menonjol. Mirip dengan Sekte Master dari Stellar Luna Sekte, Master Sekte dari Seven Kills Sek mengungkapkan senyum dan menangkupkan tinjunya. Selamat telah memasuki alam karakteristik Dharma, rekan Daois Desolate Marsial. Anda telah mendirikan Marsial Dao dan itu adalah berkah bagi semua makhluk hidup. Ini adalah pencapaian abadi. Dalam keadaan normal, Su Zimo harus memberi orang ini tempat duduk sekarang. Namun, pada saat itu, Su Zimo tanpa ekspresi dan hanya menatap Master Sekte 7 Pembunuh dalam diam, meninggalkannya di sana. Senyum di wajah Sekte Master of Seven Kills Sek membeku. Kelompok pembudidaya baru saja santai ketika mereka tiba-tiba merasakan rasa gentar, seolah-olah bencana akan menimpa mereka. Suasana di aulah tiba-tiba berubah tegang. Saat itu, salah satu dari enam sosok perkasa tubuh bersama yang mengelilingi Su Zimo berasal dari Sekte 7 Pembunuhan. Ada juga pembudidaya Sekte 7 Pembunuhan di luar kota Pingyang. Dao Lord Desolate Marsial, Aku. Master Sekte dari Sekte 7 Pembunuhan tampak canggung. Tepat saat dia akan melanjutkan, Su Zimo menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat Sekte Master of Heaven Motion Sek yang tidak jauh dari sana. Sudah lebih dari sepuluh tahun. Bagaimana kabarmu, Master Sekte? Su Zimo tersenyum lembut. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Sekte Master of Heaven Motion Sek berjanji kepadanya bahwa dia akan menghapus perseteruannya dengan Su Zimo sejak saat itu dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Kemudian, Sekte Gerakan Surga memenuhi janji mereka dan tidak mengirim pembudidaya ke kota Pingyang. Sekte Master of Heaven Motion Sekte membeku sejenak dan bahkan merasa tersanjung, berkata dengan tergesa-gesa, Sama-sama, rekan Daois. Silahkan duduk. Su Zimo mengangguk. Tao Yao memindahkan kursi dan meletakkannya di samping Sekte Master of Heaven Motion Sek. Master Sekte dari Sekte 7 Pembunuh berdiri di samping dan tidak bisa maju atau mundur. Wajahnya memerah merah dan ungu saat dia merasakan sensasi terbakar. Perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Dua kata melintas di benak Master Sekte Stellar Luna Sekte. Sikap Su Zimo terhadap mereka benar-benar berbeda dari sikapnya terhadap Master Sekte dari Sekte 7 Pembunuh. Meskipun mereka semua ada di sini dengan tujuan untuk berteman dengan Su Zimo, kemungkinan besar akan sia-sia bagi Sekte Hantu Kegelapan, Sekte 7 Pembunuh, dan Sekte lainnya. Desolate Marsial, apa artinya ini? Seorang tetua dari Seven Kills Sekte tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menonjol. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia berkata dengan dingin, Tuan Sekte kami ada di sini secara pribadi untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Bagaimana kami bisa membiarkan anak kecil sepertimu mempermalukan kami? Petik 2 Hmm. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin dan tatapannya semakin tajam. Kamu ingin membunuhku. Persepsi roh Su Zimo adalah yang paling sensitif terhadap niat membunuh. Seven Kills Sekte pernah mengirim konjoin bodi Mighty Figure untuk membunuhnya. Hutang itu belum diselesaikan dan tetua Sekte 7 Pembunuhan ini masih berani memendam niat membunuh ke arahnya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Menghembuskan nafas, Su Zimo mengangkat dua jari dan menyulap seni pedang, menebas ke arah tetua Sekte 7 Pembunuhan. C. Sinar pedang yang memesona meledak, menciptakan hamparan putih yang luas. Penatua Sekte 7 Pembunuhan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan begitu mendominasi untuk membunuh di depan umum di depan begitu banyak Sekte dan faksi. Di saat gangguan, pedang pembunuh surga Ki melintasi kekosongan dan memasuki kepalanya. Uff! Penatua Sekte 7 Pembunuhan diiris menjadi dua dan mati di tempat. Bab 1238, permintaan tidak masuk akal. Memutuskan untuk membunuh. Siapa yang mengira bahwa Daulor Desolate Marsial masih mengobrol santai sebelumnya dan akan membunuh dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah orang banyak menyadari betapa kuatnya Su Zimo. Master Sekte dari Sekte 7 Pembunuh berdiri di samping dan tidak bisa bereaksi tepat waktu saat dia melihat tetua di sampingnya mati di tempat. Pada saat itu, yang dia rasakan bukanlah kemarahan, tetapi ketakutan. Pedang putih Ki melewatinya. Bahkan dia tidak bisa bereaksi, apalagi yang lebih tua di sampingnya. Dengan kata lain, jika pedang Ki menebasnya, dia akan menjadi orang mati. Tanpa sadar, Sekte Master of Seven Kills Sek berkeringat dingin. Namun, karena identitasnya, dia berpura-pura tenang tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun istana besar dipenuhi dengan pembudidaya dari sembilan sekte atas, empat klan bangsawan dan dua keluarga bangsawan, tidak ada dari mereka yang berani berbicara, semua orang diam karena takut. Serangan pedang tunggal itu mengejutkan semua pembudidaya yang hadir. Master Sekte Stellar Luna Sekte, Blaze Columbus Valley dan sekte atas lainnya sudah duduk dan secara alami menonton dengan dingin di sela-sela. Adapun Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap, Sekte Kabut Darah dan Sekte Atas lainnya, mereka bertukar pandang. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Pertama, mereka takut dengan metode Su-Zimo. Mereka yakin bahwa jika mereka menonjol sekarang, Daulor Desolate Martial pasti akan berani membunuh tanpa keberatan. Kedua, karena Master Sekte dari Sekte Tujuh Pembunuhan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak perlu melawan Su-Zimo karena hal ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak Sekte Atas dan keluarga bangsawan memasuki aula, Su-Zimo memiliki kendali penuh atas situasi. Ekspresi Su-Zimo tidak berubah saat dia terus berbicara dengan Master Sekte dari Sekte Atas lainnya, menginstruksikan Tao Yao untuk mengambil tempat duduk untuk beberapa Master Sekte dan Master Keluarga. Tak lama, beberapa Master Sekte Atas dan Master Keluarga Aristokrat mengambil tempat duduk mereka. Namun, Master Sekte dari Empat Sekte Atas dan Master Keluarga dari Satu Klan Bangsawan dibiarkan menunggu oleh Su-Zimo tanpa memberi perintah apapun untuk tempat duduk mereka. Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mystic, dan Klan Yuan. Banyak pembudidaya langsung mengerti. Termasuk Dragon Tiger Sek, 6 Sekte besar ini pernah mengirim konjoin bodi Mighty Figures untuk membunuh Dao Lord Desolate Martial. Selanjutnya, mereka berlima pernah pergi ke Kota Ping yang untuk mendapatkan barang-barang Desolate Martial. Dao Lord Desolate Martial tidak berniat menjadi musuh dengan semua Sekte Atas dan keluarga Aristokrat, ini adalah satu-satunya targetnya. Sebagian besar Master Sekte Atas duduk di kursi mereka. Namun, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan Sekte Tujuh Pembunuhan berdiri di Aula Utama dengan cara yang mencolok. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan yang lainnya gelisah tetapi mereka memaksa diri mereka untuk tetap tenang. Suzimo bahkan tidak melihat mereka dan hanya mengobrol riang dengan Master Sekte lain dan Master keluarga dari Sekte Atas dan keluarga Aristokrat. Dia berbicara tentang segala macam kultivasi yang menarik dan legenda kuno. Mereka tampaknya telah dilupakan dan ditinggalkan di tempat, tidak dapat maju atau mundur. Mereka semua adalah tuan dari Sekte dan keluarga mereka masing-masing. Di dunia kultivasi wilayah utara, mereka memiliki status bangsawan dan dihormati kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang, mereka harus menanggung penghinaan seperti itu. Setiap nafas yang tersisa di Aula adalah siksaan bagi mereka. Meski begitu, mereka tidak berani mengibaskan lengan baju mereka dan pergi. Paling tidak, dari kelihatannya, Daulor Desolate Martial tidak berniat membunuh mereka. Jika tidak, mengingat temperamen Desolate Martial, dia akan menyerang sejak lama alih-alih menyeretnya keluar. Namun, mereka tidak tahu apakah Desolate Martial akan membunuh mereka jika mereka pergi sekarang. Tak satu pun dari mereka berani mencoba dan mengambil risiko. Situasinya mendesak dan mereka berlima hanya bisa bertahan. Lama kemudian, Suzimo mengalihkan pandangannya ke arah mereka berlima. Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuan. Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu kejahatanmu? Suaranya tidak cepat atau lambat. Namun, ada tekanan luar biasa yang membuat lima Master Sekte merasa tercekik. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan menggertakkan giginya dan menguatkan dirinya sebelum berteriak. Saya tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda, Daulor. Tolong jelaskan. Master Sekte dari Mistik Firmament Divine Chult berkata dengan suara yang dalam juga, Daulor Desolate Martial, Master Lang Yue yang mencoba membunuhmu lebih dari 10 tahun yang lalu telah mengumumkan kepergiannya dari Mistik Firmament Divine Chult. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan Sekte kita. Dia tidak harus mengakui sesuatu seperti itu. Saat dia mengakuinya, itu akan digunakan untuk melawannya. Daulor Desolate Martial akan memiliki alasan mutlak untuk membunuh mereka di sini. Selanjutnya, itu adalah kebenaran. Saat itu, enam sosok perkasa tubuh bersama telah mengumumkan bahwa mereka meninggalkan Sekte terlebih dahulu karena mereka khawatir akan melibatkan Sekte. Jika Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, dan Sekte Atas lainnya bersikeras bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tidak ada yang akan memiliki bukti. Oh. Suzy Mo menjawab dengan acu tak acu dan tidak terlibat dengan mereka dalam masalah ini. Dia terus bertanya, beberapa hari yang lalu, pembudidaya dari Sekte Anda ditempatkan di luar kota Pingyang. Apa yang kalian lakukan? Pada saat itu, kami percaya bahwa Anda pasti akan dapat maju ke alam karakteristik Dharma. Karena itu, kami mengirim para pembudidaya untuk memberi selamat kepada Anda. Petik 2 Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap dan yang lainnya telah lama menyiapkan alasan. Tentu saja, alasan itu dipenuhi dengan celah dan hanya bisa digunakan sebagai pertahanan sesaat-saat ini. Mereka tidak mungkin memberi tahu Suzy Mo bahwa para pembudidaya Sekte sedang menuju ke kota Pingyang untuk mencuri harta karunnya setelah dia mati. Tak satu pun dari mereka akan selamat jika dia mengatakan itu. Oh. Suzy Mo mengangguk. Baik sekali. Meskipun Suzy Mo terlihat begitu tenang, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Kalau begitu, kalian tidak melakukan kesalahan. Saya adalah orang yang terlalu banyak berpikir. Petik 2 Suzy Mo bergumam pelan dan pedang putih kiberangsur-angsur terbentuk di ujung jarinya, memancarkan aura yang sangat tajam. Set. Murid dari kelima pria itu mengerut dan mereka tersentak. Pada saat itu, mereka merasakan aura kematian. Tidak baik. Desolate Martial ingin membunuh. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Sekte Master of Mystic Firmament Divine Chult ketakutan keluar dari akalnya dan berkata, Aku bersalah. Saya bersalah. Oh. Suzy Mo tersenyum. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult merasakan pikirannya berpacu saat dia menelan ludah. Tidak peduli apa, Master Lang Yue yang agung adalah sosok perkasa dari Sekte saya. Kami memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan. Benar, apa yang harus kita lakukan? Suzy Mo bertanya dengan senyum ramah. Aku bersedia memberimu kompensasi, Daolord. Berhenti sejenak, Sekte Master of Mystic Firmament Divine Chult menggertakan giginya dan berkata, Aku akan memberimu kompensasi dengan senjata Daolord Darmic tingkat sempurna. Suzy Mo menarik kembali senyumnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Master Lang Yue hampir membunuhku. Master Sekte, apakah maksudmu hidupku hanya bernilai senjata Daolord Darmic tingkat sempurna? Petik 2. Tidak. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult panik dan keringat dingin mengalir di dahinya. Kami akan menyerahkan 100 eliksir grade 6 dan senjata Daolord Darmic. Ramuan kelas 6 adalah ramuan yang hanya bisa dikonsumsi oleh dewa Dao karakteristik Dharma. Mereka sangat kuat dan sulit untuk disempurnakan, setiap ramuan sangat berharga. Fakta bahwa Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult bersedia untuk menghasilkan 100 dari mereka adalah bukti ketulusannya. Ekspresi Suzy Mo tidak berubah saat dia menggelengkan kepalanya. 1000 ramuan kelas 6 dan 1000 senjata Daolord Darmic di atas kelas superior. 10.000 ton batu roh juga. Bahkan Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya terkejut, apalagi Master Sekte dari Sekte Surgawi Cakrawala Mystic, ini benar-benar permintaan yang tidak masuk akal. Bab 1239, Surat dari Benua Tengah. Tuan Dao, 100 eliksir kelas 6 dan 100 senjata Daolord Darmic sudah menjadi batas kita. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult meratap secara internal dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya benar-benar tidak mampu membeli 1000 eliksir grade 6 dan 1000 senjata Daolord Darmic kelas superior. Suzy Mo berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mampu membelinya. Anda dapat menggunakan ramuan roh, buah abadi, dan harta universal sebagai pengganti. Petik 2. Xiaoning berkata pada waktu yang tepat dari samping, ramuan roh seperti rumput surga naga kuning, bambu gelap, lingzi 10.000 tahun, buah cahaya perak, teratai esensi sejati, dan buah skanda juga bisa digunakan. Dia adalah seorang Grandmaster eliksir Revinemen untuk memulai dan secara alami mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan untuk eliksir grade 6 secara instan. Suzy Mo berkata, Sekte Divine Cakrawala Mistik dan Sekte Harimau Naga adalah sekte atas. Dengan fondasi 10.000 tahun mereka, Sekte Harimau Naga memiliki lebih dari itu. Apakah Anda yakin Mystic Firmamen Divine Chult tidak mampu membelinya? Petik 2. Master Sekte dari Mystic Firmamen Divine Chult hampir menangis. Meskipun Mystic Firmamen Divine Chult mampu membelinya, itu pasti akan menjadi pukulan besar. Langkah tunggal itu akan menghabiskan setengah dari fondasi mereka yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Itu terlalu kejam. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya sama-sama terkejut. Dengan itu, Mystic Firmamen Divine Chult pasti akan menderita kerugian besar. Butuh setidaknya 10.000 tahun bagi mereka untuk pulih. Tiba-tiba, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan berbicara, jika Sekte kami menyerahkan barang-barang itu, dendam kami padamu. Kami secara alami akan menyebutnya genap. Suzimo menjawab dengan acu-ta'acu, selama kalian tidak memprovokasi saya di masa depan, saya juga tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Baik. Master Sekte dari Sekte Hantu gelap mengangguk. Dengan janji itu, kami akan memberikan segalanya. Ini akan menjadi hadiah ucapan selamat kami untuk kemajuan Rekan Dawis Desolate Marsial ke alam karakteristik Dharma. Dengan Master Sekte dari Sekte Hantu kegelapan membuat langkah pertama, Sekte Tujuh Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, dan Klan Yuan juga setuju. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult hanya bisa tunduk juga. Tuan Dao, pasti tidak mungkin kita bisa mengambil begitu banyak harta sekarang. Kita harus kembali ke Sekte dan bersiap untuk itu. Aku akan memberimu waktu satu bulan. Suzimo berkata perlahan, aku akan melakukan kunjungan pribadi setelah batas waktu itu. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chult tertawa kering. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Setelah kunjungan pribadi oleh Suzimo, Sekte Harimau Naga disingkirkan dari wilayah utara, bagaimana mungkin kultus surgawi cakrawala mistik bertahan melawan itu. Dao Lord Desolate Marsial benar-benar sesuai dengan reputasinya. Meskipun menghadapi begitu banyak Sekte dan faksi sendirian, dia masih mampu mengendalikan situasi. Dia bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Seorang tetua dari Stellar Luna Sekte meratap dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna menjawab dengan transmisi suara juga, sekarang Sekte Harimau Naga dari 10 Sekte atas wilayah utara telah tiada, puncak etiril mungkin akan segera bangkit. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta yang dikumpulkan di puncak etiril, fondasi Sekte itu tidak akan lebih lemah dari Sekte atas kita. Betul sekali, apa yang kurang dari etiril pik saat ini adalah sosok perkasa tubuh konjoin. Begitu mereka memiliki sosok perkasa tubuh bersama yang menjaga mereka, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi Sekte atas baru di pertemuan Sekte atas. Dao Lord Desolate Marsial saja sebanding dengan 10 sosok perkasa tubuh bersama. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan yang lainnya tidak berlama-lama di Sekte Dragon Tiger dan pergi dengan sedih. Di bawah aura Suzimo, mereka merasa sangat tertekan dan hanya bisa pergi secepat mungkin. Adapun Master Sekte Stellar Luna Sekte, Master Lembah Blaze Lembah Kolumbus, penguasa keluarga Murong dan yang lainnya, mereka tinggal di Sekte Dragon Tiger untuk waktu yang singkat sebelum pergi. Selama bulan ini, Suzimo tetap berada di Sekte Harimau Naga. Pada akhir bulan, Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuan mengunjungi satu demi satu dan menawarkan seribu eliksir kelas enam, seribu senjata Dao Lord Dharmik kelas atas, dan sepuluh ribu ton batu roh masing-masing. Suzimo menyerahkan semua harta itu ke puncak etiril. Tak satupun dari item yang layak perhatiannya. Untuk senjata Dharma, ia memiliki platform lotus penciptaan, Manik-Manik Doa Mingwang, dan Gunung Magnet Mistik. Selanjutnya, tubuh sejati terate hijau miliknya sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmik bawaan. Satu-satunya hal yang menarik bagi Suzimo adalah teknik kultivasi dan manual rahasia yang ditinggalkan oleh Dragon Tiger Sack. Barang-barang itu berguna bagi tubuh utamanya untuk menyimpulkan Marsial Dao dan dia memindahkan semuanya ke etiril pik. Setelah itu, Suzimo tinggal sementara di puncak etiril. Monyet dan yang lainnya terus mendominasi Wild Lion Reach. Setahun kemudian, Xiaoning bergerak dan bersiap untuk kembali ke sekte eliksir yang di benua tengah. Night Spirit menawarkan untuk mengawalnya. Sebenarnya, Xiaoning telah berkultivasi kerana Void Reversion yang disempurnakan, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan tempurnya saat ini. Namun, dia tidak menolaknya dan setuju dengan senyuman. Suzimo sudah lama merasakan ada sesuatu di antara mereka tapi dia tidak ikut campur. Bahkan sebagai saudara, dia tidak merawat Xiaoning dengan baik selama ini, itu semua berkat Night Spirit. Selanjutnya, itu sudah cukup selama mereka berdua bersedia. Setelah Xiaoning pergi, Suzimo terus berkultivasi di puncak etiril. Dalam sekejap mata, lima tahun lagi berlalu. Puncak etiril sangat damai selama lima tahun terakhir. Setelah pertempuran di Dragon Tiger Sekte, semua orang tahu bahwa Desolate Marsial telah maju ke alam karakteristik Dharma. Ditambah dengan keberadaan biksu tua dari lembah pemakaman naga, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, dunia kultivasi telah berubah sedikit. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa semua makhluk hidup dapat berkultivasi. Etirilpik sendiri telah merekrut lebih dari seribu pembudidaya yang memolah Marsial Dao selama bertahun-tahun. Serangkaian perubahan telah terjadi di dunia kultivasi wilayah utara karena kebangkitan Suzimo. Sekte Harimau Naga telah dihapus. Saat puncak etiril naik, itu menarik banyak pembudidaya yang mengagumi reputasi mereka, inti emas, jiwa baru lahir, pembalikan void, dan bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma ingin bergabung dengan sekte. Tentu saja, masih belum ada sosok perkasa tubuh bersama. Pertama, puncak etiril tidak memiliki sosok perkasa tubuh bersama untuk memulai. Kedua, tokoh perkasa tubuh bersama menguasai suatu wilayah dan tidak terikat oleh sekte. Bahkan sekte super mungkin tidak dapat menyediakan sumber daya yang cocok untuk ditumbuhkan oleh tokoh perkasa tubuh bersama, apalagi puncak etiril. Jika mereka ingin maju lebih jauh dalam kultivasi mereka, mereka mungkin juga menjelajahi beberapa reruntuhan kuno atau tempat tinggal gua leluhur dan mendapatkan beberapa peluang dan pertemuan. Ada pun dinasti Zou besar. Sebenarnya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dinasti Zou agung telah mencaplok dinasti Yu, Gritsia, dan Gritsang untuk menyatukan wilayah utara. Selama bertahun-tahun, tidak ada perang antara dinasti dan warga beristirahat dan berlatih seni bela diri. Di bawah pemerintahan Jiyaokzue, luka-luka yang ditinggalkan oleh bencana penyihir Gu sembuh secara bertahap dan pemandangan yang damai dan berkembang terbuka. Hari ini, Su Zemo merasakan sesuatu dalam pengasingannya dan terbangun. Tak lama, dia mendengar suara ketukan. Masuk, kata Su Zemo. Meskipun dia telah meninggalkan sekte selama bertahun-tahun, tempat tinggal guanya selalu dipertahankan untuknya. Pintu ke gua tempat tinggal terbuka dan Nian Ki masuk. Tuan muda, seekor bangoroh terbang dari luar. Ia mencarimu. Oh. Sedikit mengernyit, Su Zemo menerima bangoroh. Bangoroh membawa aroma samar dan jelas dibuat oleh seorang wanita. Dia menyapu pandangannya keseberang. Alamat pada Derek Roh menunjukkan benua tengah. Membuka bangoroh, Su Zemo membaca isinya tak lama kemudian dan bergumam, tidak kusangka itu dia. Siapa? Nian Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zemo tersenyum. Dia secara paksa dapat dianggap sebagai teman lama yang pernah saya temui. Berhenti sejenak, dia berdiri dan menghancurkan bangoroh menjadi debu dengan satu tamparan. Aku harus pergi dan melakukan perjalanan ke benua tengah. Bab 1240, Asura dalam bahaya. Apa yang terjadi yang mengharuskan Anda melakukan perjalanan secara pribadi, Tuan Muda? Nian Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zemo menjawab, sesuatu terjadi di sisi saudara Yan. Nian Ki terkejut. Asura Yan Bechen. Ia. Su Zemo mengangguk sambil mengenang masa lalu. Setelah pesta tes seribu bangau, Dewa Dao karakteristik Dharma dari banyak sekte dan faksi tiba dan memasuki 100 sekte penyempurnaan, bersiap untuk menimbulkan masalah baginya. Ketika Asura mendengar tentang ini, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Para Dewa Dao karakteristik Dharma pada waktu itu semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal. Di antara mereka, bahkan ada murid tituler seperti Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Cloud Rain. Pedang abadi Dewa Dao adalah nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Dao Lord Cloud Rain adalah yang kedua dari peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Adapun Asura, dia baru saja maju ke alam karakteristik Dharma. Meskipun begitu, dia tidak takut dan melakukan pertempuran besar-besaran melawan sembilan Dewa Dao karakteristik Dharma di luar 100 sekte penyempurnaan. Pertempuran itu mengguncang bumi. Enam dari sembilan Dewa Dao dibunuh oleh Asura. Meskipun sebagian besar alasannya adalah karena Dao Lord Immortal Sword terluka parah ketika dia melawan Dao Lord Extreme Fire di 100 Revinemen Sekte, metode kuat yang ditampilkan oleh Asura masih mengejutkan. Suzimo menyaksikan pertempuran dari jauh, pertempuran itu masih tak terlupakan. Pada saat itu, dia bahkan bertanya kepada Asura tentang luka-lukanya. Namun, yang terakhir hanya menepisnya dengan santai. Memikirkan bahwa luka yang ditinggalkan oleh Asura dalam pertempuran itu belum pulih. Salah satu pesan pada Derek Ro adalah tentang bagaimana roh esensi Asura terluka. Cedera pada roh esensi sangat sulit untuk disembuhkan. Kemudian, ketika Suzimo menyebabkan masalah besar di tanah warisan Dao dan situasinya kritis, banyak pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan menyarankan agar mereka menarik garis antara mereka dan Suzimo. Namun, Asura mengabaikan luka roh esensi dan 100 Sekte Penyempurnaan, ingin melindungi Suzimo dan melarikan diri ke ujung dunia. Seorang tetua dari Sekte Eliksir yang mengagumi temperamen Asura dan memberinya sembilan revolusi jiwa kembali eliksir yang diawetkan selama bertahun-tahun. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir adalah ramuan kuno yang telah hilang sejak lama. Itu sangat langka dan merupakan obat penyembuhan terbaik untuk esensi spirits. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai. Asura menerima sembilan revolusi jiwa kembali eliksir tetapi tidak mengkonsumsinya sendiri. Sebaliknya, dia memberikannya kepada orang lain. Orang itulah yang mengirim Bangoroh. Dalam pertempuran di luar 100 Revinemen Sekte, 3 dari 9 Dao Lord selamat. Terlepas dari dua murid tituler yang berhasil melarikan diri, Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Cloud Rain, ini adalah orang ketiga yang selamat. Dia adalah Kin Pianran dari Sekte Pedang. Pada saat itu, Kin Pianran dihianati oleh Dao Lord Immortal Sword dan ingin mati. Meskipun Asura tidak pernah mengatakannya, Suzimo tahu bahwa dia penyanyang. Asura yang mencapai Daonya melalui pembunuhan dan memiliki teknik pedang tanpa ampun adalah orang yang sentimental. Pedang abadi Dewa Dao yang dikenal benar dan setia, adalah orang yang tidak berperasaan. Itu benar-benar sebuah ironi yang luar biasa. Suzimo sudah lama merasakan bahwa Asura memperlakukan Kin Pianran secara berbeda. Namun, dia tidak mengharapkan Asura untuk memberi makan Kin Pianran, sembilan revolusi jiwa kembali eliksir yang berharga. Tentu saja, Bangoroh tidak dikirim hanya karena cedera Asura. Itu karena monster lain yang berinkarnasi di Sekte Asura ingin menggantikan Yan Bei Chen sebagai murid tituler baru dan mengambil alih gelar Asura. Murid tituler itu mengirim surat tantangan ke Asura. Mengingat kondisi Asura saat ini, dia mungkin bisa menang melawan Dewa Dao karakteristik Dharma biasa. Namun, dia pasti akan kalah melawan monster yang menjelma dari Sekte Iblis ini. Kin Pianran secara alami berharap Suzimo dapat pergi ke benua tengah dan membantu Asura melewati bencana ini. Di akhir Bangoroh, Kin Pianran bahkan menyebutkan bahwa dia telah mengirim Bangoroh di belakang punggung Asura. Mengingat temperamen Asura, dia tidak akan meminta bantuan bahkan jika dia menghadapi bencana seperti itu. Namun, dia khawatir dan tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Dia sudah memutuskan hubungannya dengan Sekte Abadi dan Sekte Pedang. Namun, Asura selalu sendirian tanpa saudara atau teman. Di sisi lain, dia punya banyak musuh. Setelah banyak berpikir, dia menyimpulkan bahwa Suzimo adalah satu-satunya yang bisa membantu Asura dan itulah sebabnya dia mengirim Bangoroh. Adapun Suzimo, dia memutuskan untuk langsung menuju ke benua tengah tanpa ragu-ragu setelah menerima Bangoroh. Jika dia tahu bahwa Roh esensi Asura terluka dan belum pulih, dia pasti sudah pergi jauh-jauh hari untuk mencari obat yang bisa menyembuhkannya, apalagi fakta bahwa Asura sedang dalam masalah. Kapan Anda berniat pergi, Tuan Muda? Nian Ki bertanya. Sekarang, Suzimo sudah menuju keluar dari gua tempat tinggal. Aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi, Tuan Muda. Di luar tempat tinggal gua, Tau Yao juga bergegas. Pasti akan ada urusan sepele di sepanjang jalan dan aku bisa membantu mereka yang ada di sisimu. Suzimo bisa merasakan bahwa Tau Yao hanya enggan berpisah dengannya. Tidak perlu. Dia menggelengkan kepalanya. Kalian berdua akan tinggal di sini. Dalam beberapa hari, seorang anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun akan datang ke puncak etiril. Anda hanya bisa tinggal di sisinya. Petik 2 Ah! Tau Yao membeku sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, Suzimo sudah melompat dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya saat dia menghilang dari tempat. Khawatir tentang Asura, Suzimo ingin pergi ke benua tengah sesegera mungkin. Siapa anak laki-laki yang dimaksud Tuan Muda? Tau Yao berkedip dan bertanya pada Nian Ki dengan ekspresi bingung. Aku juga tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya, kita akan tahu dalam beberapa hari. Kita tunggu saja di sini. Lima hari kemudian. Di kaki puncak etiril, seorang anak berusia sekitar lima atau enam tahun tiba. Dia memiliki fitur yang halus dan matanya jernih, sedalam laut, seolah-olah mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Eh, dari mana anak ini berasal? Benar-benar tidak mudah bagi anak ini untuk bisa tiba di sini dengan selamat di hutan lebat ini. Beberapa penggarap pendirian yayasan yang menjaga pintu masuk puncak etiril memandang dengan ekspresi terkejut. Anak itu berdiri diam di depan gerbang gunung, menatap gerbang batu raksasa tidak jauh dengan linglung. Mengapa Anda ingin bergabung dengan puncak etiril sebagai murid? Penggarap yayasan pendirian tertawa dan mengikuti tatapan anak itu. Gerbang batu ini digunakan untuk menguji akar roh. Saya mendengar bahwa ketika senior desolate marsial sekte kami bergabung dengan sekte, dia menyebabkan gerbang batu meledak. Yang sekarang ini dibangun nanti. Ketika dia mendengar diskusi itu, anak itu mengingat masa lalu dan tersenyum. Fakta bahwa anak ini dapat tiba di sini berarti dia memiliki kedekatan dengan etiril pik. Haruskah kita membiarkan dia menguji akar rohnya terlebih dahulu? Seorang penggarap pendirian yayasan berkata, Nak, lewati gerbang batu itu. Mari lihat. Anak itu tersenyum tanpa berkata apa-apa dan berjalan menuju gerbang batu. Tidak ada reaksi dari gerbang batu. Beberapa penggarap pendirian yayasan menggelengkan kepala mereka sedikit dengan ekspresi kecewa. Salah satu dari mereka berkata, Tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki akar roh. Bahkan jika kamu tidak dapat melakukan kultifasi keabadian, kamu dapat mengolah marsial dao. Nak, aku seorang pembudidaya marsial dao. Orang itu mengungkapkan lengannya yang kuat dan berkata, aku sudah berkultifasi ke transformasi ketiga marsial dao, tulang baja kulit perunggu. Bahkan senjata kelas atas pun hampir tidak bisa melukaiku. Saat dia mengatakan itu, pembudidaya mengeluarkan pedang dan menebas lengannya, hanya menyisakan bekas luka putih. Kultifator memiliki ekspresi puas saat dia menyerahkan pedang kepada anak itu. Nak, mengapa kamu tidak mencoba dan menebasku? Berapa umur anak ini? Bisakah dia mengangkat pedang ini? Yang lain menggelengkan kepala. Saat itu, anak itu menerima pedang dan meremas dengan lembut dengan telapak tangannya yang merah muda dan adil, menghancurkan pedang menjadi bola besi. Setelah itu, dia menggosokkan kedua tangannya. Bola besi berubah menjadi kerikil dan berserakan. Dia menggosok logam itu seperti lumpur. Para pembudidaya di pintu masuk tercengang dengan ekspresi terkejut, mereka tidak bisa lagi berbicara.